Bahasa Inggris, Rabu 19 Agustus 2020 Unit 2, Read Let's start with Bismillah Mari kita awali dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim And then prepare these books Seperti biasa, kalian siapkan dulu buku-buku berikutnya Textbook, Modul Oke, now read First, open page 24 Pertama-tama, kalian buka dulu buku paket halaman 24 Read the text Pedro School Kalian baca teks yang berjudul Pedro School Jadi di halaman 24 itu ada teks yang judulnya Pedro School Atau sekolah Pedro I will read it, listen carefully and try to follow what I read Ibu akan membacanya Kalian dengarkan dengan teliti, dengan seksama Dan coba untuk ikuti apa yang ibu bacakan Oke, let's start to read Pedro School Sekolah Pedro Pedro School is an old one Sekolah Pedro adalah sekolah yang sudah tua It is 30 years old Usianya 30 tahun It has six classrooms Sekolah Pedro memiliki enam kelas Three toilets Tiga toilet One library Satu perpustakaan And two teacher's room Dan dua ruang guru There are also one school clinic and one canteen Di sana juga ada satu klinik sekolah atau UKS Dan satu kantin Each class has 30 chairs Masing-masing kelas memiliki 30 kursi And 15 tables Dan 15 meja Pedro's class Kelas Pedro has 25 students Memiliki 25 siswa There are 12 boys and 13 girls Yaitu 12 murid laki-laki Dan 13 murid perempuan Now practice Sekarang kita lanjutkan ke latihan soal Go to page 25 Lanjut ke halaman 25 How many are there? Di halaman 25 ini tugas kalian adalah Menuliskan berapa banyak benda-benda yang ada pada gambar Tentukan berdasarkan teks yang sudah tadi dibacakan Yaitu tentang Pedro's School Jadi kalian nanti tuliskan jumlahnya Jumlahnya dan sebutkan bendanya Contoh Disini ada gambar sekolah Ditulis One school Gambar berikutnya disitu ada six Nah six itu artinya enam Apa yang jumlahnya enam? Kalian lengkapi titik-titiknya dengan nama bendanya Nah untuk seterusnya Berarti tuliskan jumlahnya ada berapa Dan nama benda atau nama gambarnya apa Let's do the worksheet Nah berikutnya Seperti biasa Kalian harus mengerjakan lembar kerja Open the module Find worksheet 3 Buka modulnya Kemudian cari worksheet 3 Read and circle the correct one Nah disini tugas kalian adalah Membaca bilangan Kemudian lingkari angka yang sesuai dengan bilangannya Contohnya Seventy Disitu ada tulisan seventy Nah seventy itu kalau ditulis dalam bentuk angka yang mana Seventy itu artinya tujuh puluh Berarti kalian lingkari angka tujuh puluh Nah begitu pun seterusnya Eight Nine Fifteen A hundred Thirty Eleven Fourteen One And four Tinggal kalian lingkari sesuai dengan angka dan tulisannya Alhamdulillah That's all for today Ibu cukupkan untuk hari ini If there any questions Jika ada pertanyaan atau kendala Seperti biasa You can ask me anything Kalian bisa bertanya apapun kepada ibu Let's close with doa kafaratul majlis Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Have a nice study Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh